Aku tahu betul, Yufraj. Kau tidak akan pernah menyerah dengan cara menjijikan. Jadi aku sudah memasang kamera di kamarmu untuk jaga-jaga. Sekarang semua orang akan tahu bahwa kau yang menghancurkan foto-foto itu. Mungkin kau akan bertanya kenapa aku tidak mengatakannya tadi. Karena kali ini, aku akan menonton videonya dulu, kemudian menunjukkannya pada orang lain. Sikapmu akan segera terbongkar di depan adikku juga. Tunggu dan lihat saja. Permainanmu sudah berakhir. Aku yakin sekali, kau pasti akan datang mencari video itu dan rekamannya. Ibu, Ibu ada apa? Apa ada yang salah? Katakan saja. Ibu benar-benar takut, sayang. Ibu merasa seakan-akan Twinkle mengalami masalah besar. Kau harus bersama dengan Twinkle. Kau harus mendukungnya. Lakukan satu hal, bawa Twinkle ke suatu tempat yang jauh. Ibu ini bicara apa? Pergi ke mana? Dan kenapa? Bawa dia ke Kanada. Cepat, bawa saja ke sana. Iya, itu benar. Beri dia beberapa hari kedamaian di sana. Itu saja, sayang. Ibu, dengarkan aku. Ibu ada di sini. Ayahnya di sini. Mahi juga di sini, jadi... Jangan membantah ibu. Yang ibu tahu adalah bahwa jika dia tetap di sini, dia akan menjadi gila karena Yufraj tidak akan membiarkannya. Aku tahu, kau pasti akan datang mencari perekam itu. Kau tidak usah terkejut begitu, Twinkle. Akulah yang menghancurkan foto itu. Dan aku yang menambahkan buah kering ke buburnya. Jadi kesalahpahaman berkembang antara Mahi dan Yufraj. Dan aku akan meyakinkan Yufraj bahwa hidupnya tidak akan pernah bisa berlanjut dengan Mahi. Karena di antara mereka ada kau. Tapi sayangnya saat aku mendengar tentang rekaman dan barang ini, aku menjadi takut sekali. Karena kau pikir aku akan ketahuan. Karena Bibi pikir aku dan Kunz tidak ada di rumah, maka ini kesempatan bagus untuk mencuri rekamannya. Padahal aku tidak pernah merekam apapun. Aku berbohong pada Yufraj untuk membuatnya takut. Agar dia datang ke kamarku untuk mencuri rekamannya. Dan aku bisa menangkapnya lalu merekam pengakuannya. Ternyata yang datang Bibi Anita. Ya? Tapi bagus kalau aku datang ya. Dengar, aku tidak suka mengatakan ini. Maksudku aku merasa malu, tapi untuk pertama kalinya kita punya pikiran yang sama, Twinkle. Apa kau juga terpikir begitu? Kau juga menginginkan pernikahan Yufraj dan Mahi hancur. Begitu juga aku. Menurutku Yufraj tidak layak jadi saudaraku. Tapi kita berdua menginginkan hal yang sama. Dengar, kau ingin menyelamatkan adikmu dari Yufraj, kan? Dan aku ingin menyelamatkan Yufraj dari adikmu. Kupikir karena rencana kita sama, kenapa kita tidak bergandengan saja. Aku merasa kita harus bekerja sama. Bagaimana menurutmu? Bibi dan aku? Dengar, karena kita menginginkan hal yang sama, kenapa kita tidak bekerja sama? Seperti kata orang, dua lebih baik daripada satu. Bawa dia ke tempat yang sangat jauh. Dia tidak akan meninggalkan Mahi dan pergi. Ibu kan ada di sini. Ibu akan menjaga Mahi. Tapi aku tidak bisa melihat kehidupan seorang anak hancur hanya demi anak lain. Dan kau bisa lihat semuanya. Twinkle terus mengkhawatirkan Mahi karena dia sangat menyayangi Mahi. Jika dia tinggal di sini, maka Yufraj akan membuat hidupnya menjadi seperti neraka. Aku ada di sini untuk menjaga Mahi. Aku tidak akan membiarkan hidupnya hancur. Ini adalah janji seorang ibu untukmu. Tapi bawalah Twinkle jauh dari sini, sayang. Dia sudah mengalami banyak hal dan dia mengalami banyak kesulitan sekarang ini. Aku tidak mau dia menderita terus. Kau lah satu-satunya yang bisa menangani hal ini. Aku mohon padamu. Ibu, ibu, tenanglah, tenang. Aku akan melakukan apa yang ibu katakan. Aku akan membawanya jauh dari sini. Tuhan memberkatimu, Nah. Tuhan memberkatimu. Baiklah, Bibi. Kalau aku harus bekerja sama dengan Bibi untuk menyelamatkan adikku, baiklah. Bagus. Baiklah. Ikuti saja petunjukku dan nanti kau akan lihat. Mahi sendirilah yang akan mengakhiri pernikahannya dengan Yufrax. Tapi bagaimana caranya? Begini caranya. Mengerti? Apa Bibi yakin itu akan berhasil? Tentu saja aku yakin. Dengar. Hanya aku yang tahu rahasia Yufrax sampai sekarang. Tapi sekarang, kau juga tahu. Jadi pikirkanlah. Baiklah, Bi. Demi menyelamatkan hidup adikku dari kehancuran, demi kebahagiaannya, aku siap mendukung Bibi. Dan aku yakin sekali kalau Mahi akan meninggalkan Yufrax setelah mengetahui kebenarannya. Gadis pintar. Bagus. Twinkle, sayang. Apapun yang telah terjadi di antara kita selama ini, itu karena dendam yang ada pada ibuku. Tapi apa yang terjadi sekarang adalah balas dendamku. Kau dan keluargamu itu telah menghancurkan kehidupanku selama ini dan tidak sama sekali kau terima. kau sungguh menolak cintaku. Kau pergi begitu saja. Aku harus pergi meninggalkanmu dari India ini. Tapi sekarang adalah giliranku. Aku akan menjauhkanmu dari ayahmu, ibumu, adikmu, dan juga suamimu yang pecundang itu. Dari semua orang agar mereka membencimu selama-lamanya. Lalu kemudian, kau pun kembali padaku. Kau berlutut. Kau mengemis padaku. Meminta maaf dariku, Yuvie. Maafkan aku. Dan kemudian, Twinkle dan Yuvie akan bersama selamanya. Aku tidak tahan lagi menunggu itu, sayang. Ayo kita mulai permainannya. Ya, baiklah. Aku akan memberitahu Raman. Dia yang akan bicara denganmu. Oh, tidak. Bukan seperti itu. Ya, jangan khawatir. Baiklah. 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 Kau yang kusebut sebagai hidupku. Hari ini aku akan mempermalukanmu dengan sangat buruk di hadapan semuanya, sayang. Sampai keluargamu terpaksa menikahkanmu denganku. Masukku resmi menikahkanmu. Hanya denganku saja, kita menjadi suami istri. Ini aku. Kau cantik sekali. Kau sangat cantik. Mengagumkan. Kemarilah. Yufratz, tapi kau tidak pernah memperlakukanku seperti ini sebelumnya. Ini karena aku tidak tahan. Karena kecantikanmu ini. Dengan rambutmu yang basah, aku tidak bisa mengendalikan diriku sendiri, sayang. Aku benar-benar mencintaimu. Aku harap dua tahun ini akan lewat begitu saja. Kemudian kita... Yufratz, tinggalkan aku. Baiklah. Baik, saya. Ini, sayang. Aku punya hadiah untukmu. Hadiah? Ya. Aku ingin melihat pemengenakan gaun ini, sayang. Pakai, ya? Yufratz. Tapi aku... Aku tidak bisa memakai baju ini. Aku belum pernah memakai baju ini sebelumnya. Ya, Tuhan. Aku... Aku benar-benar bersalah. Aku pikir aku benar. Ternyata aku tidak mengenalmu dengan baik selama ini. Aku tidak berhak atas dirimu. Hari di mana kita menikah, di hadapan keluargamu. Saat itulah, mungkin aku memiliki haknya. Tidak masalah. Tidak, Yufratz. Kenapa kau bicara seperti itu? Kita ini sudah menikah. Jadi kau punya hak atas diriku. Baiklah. Ya sudah. Aku akan mencoba gaun ini. Tapi hanya untukmu. Aku tidak mau keluar memakai baju ini. Tentu. Aku sudah janji pada ibu. Aku akan membuat Twinkle pergi jauh dari sini. Tapi bagaimana caranya? Ayo berpikir, Kwonz. Berpikir. Twinkle? Ya? Aku bilang, ehm, kopi. Ini untukmu. Ini aku yang buat. Kopi? Untukku. Kau yang membuatnya. Apa aku sedang bermimpi? Kau teruslah bermimpi. Biar aku yang minum kopinya. Jangan, jangan diminum. Aku tidak menyangka saja. Terima kasih. Alasan itu salah. Coba aku buat alasan untuk berlibur. Ada apa? Ayo duduk. Anggap saja rumah sendiri. Ya. Jadi bagaimana kabarmu sekarang? Maksudku apa yang terjadi dalam hidupmu? Apa kau ingin bicara denganku? Tidak. Iya. Kau ini kenapa? Bagaimana kalau kita ke Swiss? Sepertinya dia melihatku memeriksa paket bulan madu. Sia. Memangnya mau apa pergi ke Swiss? Ya, liburan. Aku dan kau. Kau dan aku. Dengar. Ada banyak tekanan di rumah. Kau juga stres panjang hari. Bahkan ujianku pun sudah dekat. Jadi perjalanan harus dilakukan sebelum itu. Dia tidak akan mau berbagi kamar. Dia berkelahi denganku untuk tempat tidur dan kamar mandi. Sekarang dia ingin pergi ke Swiss. Kita juga bisa pergi ke Eropa. Karena paketnya sangat bagus. Kunz ini kenapa sih? Kebetulan aku melihat iklannya. Tapi dia malah menganggapnya serius. Jika kita keluar dari sini, kita akan dapat perubahan. Perasaanmu, suasana hatimu. Kita bahkan bisa menghabiskan waktu bersama. Kau ingin menghabiskan waktu bersama? Denganku? Iya. Kau istriku. Jadi itu hakku. Tentu saja. Kunz ini kenapa? Kenapa tingkahnya tiba-tiba jadi aneh? Lalu aku harus jawab apa? Tingkah Kunz benar-benar aneh. Kenapa kau melamun? Ada apa? Swiss itu kan dingin sekali udaranya. Iya. Kita akan pergi ke tempat yang hangat. Kemana kau mau pergi? Kau mau ke Kenya? Aku tidak ingin pergi kemana-mana. Aku mau di rumah saja. Twinkle, tolong dengarkan dulu. Twinkle. Kunz. Apa yang kau lakukan? Ini kesempatan besar untuk bicara tentang pindah ke Kanada. Tapi kenapa dia bereaksi seperti aku mengajaknya bulan madu? Tidak. Yuk, Fratz. Pini, aku sudah menyuruh Satwinder untuk mengatur semua. Oh, salam. Kenapa kalian semua ke sini sekarang? Aneh ya. Nyonya tanya aja. Kau sudah mengundang kami kan untuk bertemu dengan Putri Bung Sumo? Iya, itu benar. Benarkah? Pini, apakah kau... Tidak. Kalau tidak ada, ya sudah kami pulang. Hei, apa yang kalian katakan? Untung kalian sudah datang sekarang. Tapi, gaun ini... Terlalu... Kau sangat seksi. Seksi. Kau membuatku terpukau. Cantik. Aku akan memanggil Mahi sekarang juga. Mahi! Mahi, turunlah. Ayo, nak. Teman-teman ibu datang untuk menemuimu, sayang. Itu ibu. Ayo turunlah. Yuf, Fratz. Kalau ibu sampai tahu bahwa kita bersama seperti ini, dia pasti akan marah. Dia akan marah besar, apalagi aku memakai gaun seperti ini. Ya Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Aku bingung. Aku melakukan apa yang harus kulakukan dengan mengundang semua bibi-bibi ini. Sekarang mereka akan menciptakan keributan. Dan aku menikmatinya. Wah, nyonya Taneja. Kalau begitu kami ke kamar Mahi saja. Kalau begitu kita semua ke kamar Mahi saja, ya? Iya, benar. Kita semua kan keluarga. Iya. Uhuh, uhuh. Kau benar juga. Ayo biar kutunjukkan. Ayo, ayo. Kita naik ke kamarnya saja. Bagaimana ini, Yuf, Fratz? Sebaiknya aku bersembunyi di dalam sana, ya? Kalau ibu sampai melihat kita, kita dalam masalah besar, Yuf, Fratz. Mahi, tenang saja. Mahi, tenanglah. Di sini. Mahi. Mahi, apa yang kau lakukan? Mahi, tarik napas saja. Aku cepat bersembunyi, Yuf, Fratz. Jangan sampai mereka tahu kita dalam keadaan seperti ini. Ayo, cepat. Mahi. OMG. Apa yang terjadi? Itu Yuf, Fratz, kan? Anaknya Anita Lutra. Hei, bukankah dulu dia mengejar Tink? Dia benar-benar berusaha keras untuk menikahi Tewingka. Tapi sekarang, kenapa dia dengan adiknya Tewingka? Berarti Yuf, Fratz bisa berhubungan dengan kakak dan adiknya. Nyonya Sing, kau ketawa luar. Tolong dengar. Aku mohon. Jangan bicara seperti itu tentang Yuf, Fratz. Kami... Kami adalah sepasang suami istri. Karena kami sudah menikah di London. Lila, kau telah memberikan anak-anakmu kebebasan yang besar. Dia bahkan sudah menikah. Tapi itu sepertinya tidak masalah bagimu. Kenapa dia harus menikah di usia muda? Apakah ada kabar yang baik? Hentikan, sudah. Kalian tidak bisa menuduhkan hal menjijikan itu terhadap anakku. Aku mohon. Tidak ada yang boleh bicara. Sepatah kata pun tentang Mahi atau Bibi Lila sama sekali. Percayalah bahwa aku dan Mahi menikah di London. Tapi bahkan hari ini, Mahi masih tetap perawan. Meski dia tinggal di London, dia tidak melanggar tradisi ataupun melewati semua batas. Dia sama seperti ibunya. Sangat terhormat. Seperti Bibi Lila ini, selama bertahun-tahun, dia tanpa suami. Tapi tetap saja, tidak ada yang pernah mempertanyakan karakternya. Benar, kan? Mahi adalah gadis yang terhormat. Dia sederhana dan juga baik hati. Coba bayangkan, jika ini adalah putrimu, hanya dewa yang tahu apa yang dia lakukan. Jangan bicara omong kosong, Yufraj. Maafkan aku, Bibi. Aku tidak ingin menyakiti kalian semua. Aku hanya ingin membuat kalian semua menyadari bahwa sama seperti halnya kalian mendengar putri kalian, maka Bibi Lila juga pasti merasa tidak enak. Kehormatan seorang wanita adalah permatanya. Dan sekarang, sekarang kalian malah melemparkan semua hal itu padanya. Kami permisi dulu. Salam. Dan sebelum kalian semua pergi dari sini, kalian pasti merasa buruk, kan? Dan satu hal lagi sebelum kalian pergi. Aku dan Mahi akan menikah secara resmi. Salam. Sekarang kau akan lihat bagaimana cinta kita ini akan dibawa menuju ke pernikahan yang sebenarnya. Misiku berjalan lancar, dan kemudian sedikit menunggu. Kemudian, Bibi Lila Taneja akan mengusulkan pernikahan kami dengan sendirinya. Jadi, sayang, apa sudah siap? Siap, aku akan keluar. Kali ini aku tidak akan kembali tanpa kartu as untuk memisahkan Mahi dan Yufraj. Baiklah. Aku akan menunggumu, sayang. Ayo, Tos. Ya. Ya, Tuhan. Aku tahu. Kalau tindakanku untuk menghancurkan pernikahan seseorang itu salah. Tapi aku harus melakukan ini untuk menyelamatkan hidup Mahi. Aku tidak bisa membiarkan Yufraj merusak kehidupan Mahi. Jadi, aku terpaksa harus bekerja sama dengan Bibi Anita. Ya, Tuhan. Tolong perbaiki semuanya. Aku harus bicara dengan Twinkle tentang rencana pindah ke Kanada. Ayo, Kunz. Kau bisa melakukannya. Kunz, doakan aku agar aku sukses, ya? Memang kenapa? Apa kau perlu mengetahui segalanya? Sudah doakan saja, ya? Aku ingin bicara sesuatu yang penting padamu. Bicara saja. Tapi doakan aku dulu. Aku akan pergi untuk pekerjaan yang sangat penting. Semoga beruntung. Sekarang, aku bisa bicara denganmu. Nanti saja bicaranya, ya? Dah. Tinto. Apa yang Kunz inginkan? Kenapa dia begitu dekat denganku? Dan kenapa aku merasa ada yang aneh pada diri Kunz? Ya, Tuhan. Apa yang terjadi pada aku? Tuh, Inga? Ya. Kurangi makanmu. Pakaianmu sudah mulai robek. Memangnya ini masalah serius, apa? Kau selalu mengolok-ngolokku. Kau sangat jahat. Ya, Tuhan. Kenapa laki-laki ini sangat menjengkelkanku? Aku. Aku tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Aku tidak bisa apa-apa. Aku tidak bisa apa-apa. Salam. 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 Kunz, sayang. Ya? Apa yang sudah terjadi pada Twinkle? Dia memanggil kemari untuk bertemu tiba-tiba. Entahlah. Twinkle juga menyuruhku tinggal di rumah. Tiba-tiba. 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 Ini kebenaran tentang Yufraj. Kebenaran yang ingin Yufraj sembunyikan dari kita semua. Apa maksudmu itu? Maksudku, Yufraj telah berselingkuh dengan gadis ini. Yufraj memanfaatkannya dan mengambil keuntungan darinya. Lalu Yufraj meninggalkannya saat hamil. Kau jangan takut. Katakan saja apa yang Yufraj lakukan padamu. Ayo bicara. Itu benar. Ini calon anaknya Yufraj. Tidak. Semua ini pasti bohong. Ini tidak mungkin. Itu benar. Ini kebenaran tentang Yufraj. Dia seorang penipu dan pembohong. Kau harus bersyukur karena kau mengetahui Yufraj yang sebenarnya. Dia telah menghamili wanita ini. Kemudian dia meninggalkannya dan melarikan diri ke London. Tidak. Ini semua bohong. Aku tidak percaya. Yufraj tidak seperti itu. Dia tidak mungkin melakukannya. Mahi, dengarkan aku. Yufraj selalu seperti itu. Dia tidak pernah berubah. Tapi kau jangan khawatir. Kau adikku. Aku akan menjagamu. Kau jangan merasa takut. Suruh Yufraj untuk pergi dari hidupmu. Tidak. Yufraj. Bilang pada mereka kalau yang dikatakan itu semua bohong. Mahi. 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 Tenangkan dirimu, sayang. Kau harus kuat, ya? Oke? Mengerti? Baiklah. Bagaimana aku bisa menolak setelah kau mengatakan semua itu? Anak ini anakku. Yufraj. Aku mengakuinya. Anak ini adalah anakku. Jadi kalau hari ini aku menciummu di hadapannya, maka mereka tidak akan ada masalah, ya kan? Cium. Di depan semua orang. Ayolah. Apa salahnya melakukan itu? Anak itu anakku dan itu yang kau katakan. Ini sangat normal. Ayolah. Ayo, sayang. Beri aku ciuman. Hentikan. Anak ini bukan anakmu. Aku minta maaf. Tidak. Sekarang, beritahu semua orang yang sebenarnya. Siapa yang menyuruhmu memberikan tuduhan ini pada aku di sini. Dia memberiku uang, makanya aku setuju berpura-pura. Apa? Semua ini memang benar. Dia menyuruhku berbohong di depan kalian semua. Kapan aku memberimu uang? Kapan aku menyuruhmu berpura-pura? Tapi ini benar. Dia menyuruhku berbohong. Pergilah dari rumah ini. Dan jangan tunjukkan wajahmu lagi di hadapanku. Pergi. Tapi cukup, kakak. Kenapa kakak selalu ingin memisahkan kami berdua? Kenapa kau mengejah Yufras terus? Twinkle, inilah rencanaku. Dan aku tidak akan membiarkanmu merusak rencanaku. Kakak, tidak bisakah kau melihat aku bahagia? Percayalah pada aku, Mahi. Aku tidak melakukan hal semacam itu. Gadis itu sendiri yang mengatakan pada aku bahwa Yufras. Yufras! Apa yang dia lakukan? Ini tidak benar. Yufras! Yufras, sudah! Apa yang kau lakukan? Kau punya masalah ringanku, ya kan, Twinkle? Aku sudah sangat menyakitimu, benar kan? Jadi kau melakukan semua ini pada aku. Baiklah. Rasa sakit untuk rasa sakit. Sekarang aku ingin menembus dosa-dosaku dengan menyakiti diriku sendiri. Dan mungkin kau bisa memaafkanku. Dan biarkan aku pergi pada cintaku. Karena itulah aku menghukum diriku sendiri di hadapanmu. Jangan, apa? Twinkle, aku mohon maafkan aku. Maafkan aku, Twinkle. Maafkan aku. Twinkle, aku bersalah pada kamu. Maafkan aku. Maafkan aku atas sebuah salahku. Yufras, sudah hentikan. Yufras, Yufras. Beri aku dan Mahi kesempatan untuk membuktikan cinta kami berdua. Aku mohon, biarkan kami mencintai. Tolonglah. Tolong biarkan kami. Hentikan, Yufras. Sudah cukup, aku mohon. Tolong hentikan semua ini. Aku sudah melakukan kesalahan dengan mencintaimu. Kalau keluarga aku tidak menerimamu, itu juga kesalahanku. Maka aku juga harus dihukum. Mahi, aku tidak bisa memukulmu, sayang. Sayang, aku tidak bisa memukulmu. Aku mencintaimu. Aku sangat mencintaimu. Maafkan aku, tolonglah. Tolong maafkan aku mulai sekarang. Maafkan aku, Twinkle. Maafkan aku. Hentikan. Aku mohon. Hentikan. Buang ini. Yufras, tidak peduli apa orang lain mungkin pikir tentangmu. Mulai hari ini, kau adalah anakku. Aku akan membawa putriku Mahi untuk menikah denganmu. Ini adalah janji seorang ayah. Tidak, ayah. Keputusan ayah itu salah. Ayah tidak bisa melakukan itu. Kehidupan Mahi akan hancur. Yufras itu penipu, ayah. Dia itu pembohong. Tolong, tolong ubah keputusan ayah. Tolong jangan lakukan itu. Aku mohon, ayah. Hidup Mahi bisa hancur. Twinkle, ayah pergi. Tidak. Kunz. Yufras itu pembohong besar. Ayah tidak bisa melakukan itu. Yufras mencoba menipu kita semua. Kunz, katakan pada ayah kalau itu salah. Kau mencoba untuk bermain denganku, ya? Semuanya sudah berbalik sekarang. Aku tidak bisa menjadi suamimu. Tapi sekarang, aku akan menjadi adik iparmu. Dan tentunya akan menjadikan kau sebagai milikku juga. Suatu saat nanti. Kakak sudah bahagia sekarang. Jadi biarkan kami juga bahagia. Ketika aku kembali ke India, aku membayangkan kalau ibu dan kakakku bisa mengisi kekosongan dalam hidupku ini. Tapi ternyata tidak. Hari ini aku berharap kau tidak bertemu denganku lagi. Mahi, jangan bilang begitu. Jangan bicara begitu, aku mohon. Aku sangat sayang padamu. Jangan bilang begitu. Apalagi yang harus aku katakan. Kakakku sendiri ingin menghancurkan rumah tanggaku yang sudah kubina. Dia ingin menghancurkan pernikahanku. Aku berharap kalau aku tidak punya seorang kakak. Twinkle, ayo pergi dari sini. Tidak. Twinkle, kau mau ke mana? Kons, kejar dia. Kons, kejar dia. Kons, kejar dia. Kenapa kau keluar sendirian seperti itu? Kons, tolong tinggalkan aku sendiri. Katakan. Apa sendirian akan menghilangkan ketegangan? Aku ingin sendirian, Kons. Aku ingin menangis sendirian. Baik. Kau ingin menangis, kan? Ayo, pergilah ke kamar. Menangislah sepuasmu di sana. Keluarkan isi hatimu. Kau bahkan bisa berteriak. Jika kau merasa ingin menghancurkan barang, aku bisa mengambilkanmu beberapa gelas. Berhentilah berjalan sendirian karena aku tidak akan meninggalkanmu sendirian, Twinkle. Kau pikir itu lucu. Kau bercanda bahkan dalam situasi ini. Adikku yang baru bertemu denganku setelah bertahun-tahun. Dia malah menikah dengan Yufraj. Lalu adikku merasa kalau aku cemburu padanya. Aku ingin mencoba menghentikan pernikahannya. Ketika aku mencoba memberikan bukti. Tiba-tiba wanita itu menarik kata-katanya di depan semua orang. Apa kau pikir itu lucu? Apa kau tahu, Kun Serna? Kau pasti mengerti kalau ada di posisiku. Tapi kau tidak akan mengerti karena kau tidak di sana. Tolong, tolong tinggalkan aku sendirian. Twinkle, Twinkle. Tidak, aku bilang tolong tinggalkan aku sendirian. Twinkle. Itulah yang tidak bisa aku lakukan. Karena aku adalah pasangan hidupmu. Bagaimana aku bisa meninggalkanmu? Karena aku sudah berjanji. Aku akan berada di dekatmu dalam keadaan apapun. Aku memang tidak berada di posisimu. Tapi aku bisa mengerti perasaanmu. Kalau kau menangis, hatiku akan berdarah. Kalau kau sedih, hatiku terasa perih. Kenapa aku gelisah saat kau gelisah, Twinkle? Kau bilang itu tidak masalah untukku. Tapi itu masalah bagiku. Sungguh. Lihat, Twinkle. Lihat, Twinkle. Aku tahu kau mengira aku berbohong padamu, iya kan? Tapi tolong, percayalah padaku, apapun yang kukatakan. Itu adalah benar, itu anak Yufratz. Aku tidak tahu kenapa gadis itu berbohong di depan semua orang. Twinkle, dengar, bahkan aku memiliki masalah besar dengan pernikahan ini seperti dirimu. Ternyata aku salah karena mempercayaimu. Tapi aku lupa kalau kau tidak bisa dipercaya. Karena kau ibunya Yufratz, dan kau orang yang lebih cerdik dari dia. Sekarang aku akan melakukan apa yang menurutku benar. Jangan bilang begitu. Kau belum mengerti bahwa semua ini Yufratz yang melakukannya. Pasti dia sudah tahu rencana kita. Dan itulah sebabnya dia memutarbalikan fakta. Dia menipu gadis itu dan membuktikan kau yang bohong. Dengar Twinkle, kalau kita bersama... Aku sudah tahu cara kotormu dengan baik. Dan aku juga sudah tahu bagaimana cara berpikirmu. Bahwa kau dan Yufratz bisa dengan mudah membodohiku dengan memenangkan pertarungan ini. Aku tidak akan biarkan itu terjadi. Aku tidak akan membiarkan Mahi hancur di tangan Yufratz. Sekarang aku akan melakukan apa yang menurutku benar. Biar aku sendiri yang akan menyelamatkan Mahi dari niat jahat Yufratz. Terima kasih telah menonton!